Hai coach prapon jatim baru saja melakukan ikut trofeo di Bujonegoro dua pertandingan hasil evaluasinya seperti apa coach ya dari hasil evaluasi tim ini yang pertama kita harus mungkin mendengar tentang cara defensif dan dari 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 persediaan saya ikan sampai orang ketiga ini kita masih banyak celah jadi hal bagus dari telepon yang kedua progresnya ada di sistem etekinnya jadi etekin build-up sampai ke finishing kita sudah mulai rapi ya jadi tinggal pemenangan yang kecil-kecil terus transisi kita dari kehilangan bola hampir semuanya sudah masuk progres tinggal pemenangnya salah satunya adalah hal-hal kecil tentang kesalahan individu contoh yang paling krusial adalah di posisi penjaga gawang ini yang menjadi masalah buat tim ini contoh yang terakhir ketika kita udah unggul jauh 73 dengan babak kedua menit ke-10 kita unggul 73 sampai di menit ke babak 2 menit ke-6 kita malah kebobolan kebalik dengan skor akhir 8-7 itu yang menjadi masalah dan gul-gul yang gak mungkin lah bisa terjadi gul sebenarnya itu adalah hal kasar sebenarnya itu salah satu golnya dua pertandingan mencetak 12 gol tapi kebobolan 18 gol ya itu masalah saya bilang di awal masalah tentang gerai yang susah yang masih belum rapi ya antara first second sama orang ketikanya masih belum belum jalan salah satu konsep yang saya bangun terus tentang lagi-lagi kesalahan-kesalahan kecil elementer baik pemain dan pinjaga gawang itu yang menjadi pemenangan nanti di yang terakhir di selain coba-coba yang kita buat dengan persiapan yang mepet seperti ini mau gak mau saya harus berpikir keras bagaimana meningkatkan kemampuan pemain-pemain yang ada saat ini setelah ini masih ada agenda untuk uji coba atau kadangkali mengikuti turnamen ya kalau memang dari sisi memang kalau ada turnamen kita pastikan ingin ikut turnamen kalaupun itu tidak ada kita harus uji coba untuk keluar kota biar menambah pengalaman jam terbang pemain sehingga pengambilan keputusan pemain bisa lebih lebih pas lagi sesuai dengan yang juga ada informasi tim mutiara fc tertarik untuk mengajak telefon uji coba yaitu informasi kemarin sebelum kita berangkat ke ke trofeo tim mutiara ngajak saya bilang kita gak bisa masih ke pokus ke trofeo mungkin setelah next time dari trofeo kita dan salah satu lawan yang kita hadapi mungkin saat ini terima kasih God sama-sama